Intro Ya, Timnas Indonesia U20 gagal meraih kemenangan di Laga Perdana Biala Asia U20 2023 Namun statistik memperlihatkan bahwa Kakang Rudianto dan kawan-kawan Unggul pada banyak aspek, tetapi anehnya Gawang Dava pas siap kebobolan dua kali Pertandingan Timnas Indonesia U20 versus Irak merupakan Laga Pembuka Grup A Biala Asia U20 2023 Uzbekistan selaku tua rumah juga bertanding menghadapi Syria Timnas U20 yang bermain terbuka Jacky Koff harus kebobolan di menit 28 Melalui gol Heidel Abdul Karim Peluang untuk memaksimalkan menyamakan kedudukan tidak berubah manis Meskipun Irak bermain dengan 10 main sejak menit 40 Bahkan Geruda-Muda kembali kebobolan beberapa detik jelang pertandingan berakhir Kekalahan dari Irak menempatkan Timnas Indonesia U20 dalam situasi sulit di Grup A Biala Asia U20 2023 Berikutnya Nangasu Sintayong akan berhadapan dengan Syria di Lokomotif Stadium pada Sabtu 4 Maret 2023 Ya, pelatih Sintayong secara praktik bermain ofensif Pakam 3 back tengah diterapkan dengan memainkan Sultan Zaki, Muhammad Ferrari, dan Kakang Gordianto Donitri dan Zaki Asrab berperan sebagai komplit wingback Kedua wingback ditopang 2 gelantang, Ahmad Molona dan Arhan Bikri Membuat Timnas Indonesia U20 seharusnya memiliki PC yang bagus Apalagi Kuwate juga piawai memainkan peran playmaker Setelah Irak bermain dengan 10 pemain, praktis menggawa Timnas Indonesia U20 lebih leluasa untuk menguasai bola Namun sayangnya, setiap serangan yang dibangun selalu buntu Dikutif dari lapangan bola, Timnas Indonesia U20 menorehkan 67% ball position Akan tetapi, tidak ada satu gol pun yang berhasil untuk diciptakan Selain soal ball position, Timnas Indonesia U20 ternyata kalah dalam aspek suit Laman lapangan bola mencatat hanya ada 8 suit sepanjang pertandingan yang diperoleh Ronaldo Kuwate dan kawan-kawan Dan cuma 3 saja yang mengarah ke gawang Bahkan 2 di antara suit on goal tercipta pada babak pertama Sementara di babak kedua, ketika Irak praktis bermain dengan 10 pemain, hanya ada satu yang tepat sasaran Ini menunjukkan bahwa finishing Timnas Indonesia U20 tentu sangat buruk Paling nggak saja dengan Irak yang sanggup melepaskan 16 temakan dan 8 di antaranya on target Secara kualitas, Timnas Indonesia U20 yang menguasai pertandingan memang unggul total passing 477 Tetapi hanya 381 saja yang akurat Di sisi lain, Irak cuma menghasilkan 242 operan Tetapi presentase akurasinya masih lebih baik Dimana dari total tersebut 180 passing di antaranya tepat sasaran Ini tentu saja harus menjadi evaluasi bagi Sintayong pada pertandingan berikutnya Timnas Indonesia U20 masih akan menghadapi tua rumah Uzbekistan dan Suriah Dilanjutan grup A Piala Asia U20 2023 Meskipun ini merupakan kekalahan yang menyakitkan Tapi Sintayong menolak untuk menyerah Dia menekankan Timnas Indonesia U20 tidak datang ke Uzbekistan Hanya sebagai tim peserta saja, melainkan ingin berjuang sejauh mungkin Lantas bagaimana menurut kalian dari hasil Timnas Indonesia U20 semalam? Silahkan tulis di kolom komentar sekarang juga Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!